Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Adi kali ini saya akan buat tutorial yang mudah simple dan gampang dan semua orang pasti bisa buatnya alat yang dibutuhkan cuma gergaji dan juga palu ya oke langsung aja yang akan kita siapkan adalah kayu pallet 1-1 stone aja terus ada kayu panjang beli di toko warung kayu atau lain itu ada semua langsung kita potong-potong sesuai kebutuhan kita oke untuk langkah pertama saya buat alasnya ya ini saya buat kaktus ya tanaman kaktus ini saya buat alasnya dulu alasnya saya buat 3 tingkat temen temen dari bawah saya buat 3 tingkat kita potong dengan gergaji kayu ini saya pakai gergaji jepang ya temen temen penggunaannya gampang dengan dan pokoknya kalau dibanding gergaji yang biasanya kita tahu itu dia lebih mudah oke kita potong ya langsung 3 bagian oke udah beres udah terpotong 3 bagian ya temen temen selanjut kita akan buat tulangnya ya temen temen rangkanya baik kayu panjang maaf ya temen temen kalau nggak terlihat untuk proses penandaan ini untuk sudut yang saya pakai adalah 30 derajat ya untuk sudut kemiringan yang saya pakai ini adalah 30 derajat saya pakai tingkatnya tingkatnya semakin tinggi ataupun alasnya besar misalkan sudutnya jangan terlalu besar ya di bawah 30 derajat ini saya pakai 30 derajat karena saya pakai kecil aja buatnya oke langsung kita buat 2 potong ya temen temen simpel temen temen gampang banget hasilnya pun menurut saya udah cukup bagus temen temen walaupun cuma pakai paku gergaji lem sama palu simpel alatnya cuma palu sama gergaji aja udah beres jadi di rumah kalau punya keterbatasan alat insya Allah kalau 2 alat ini semua orang punya lah kalaupun nggak ada gergaji di Jepang pakai gergaji biasa nggak apa-apa oke sekarang langsung proses pelakitan untuk proses pelakitan ini saya kasih lem ya temen temen biar lebih kuat saya kasih lem setelah saya kasih lem saya tempelin langsung saya paku jadi biar langsung memperkuat ketahanannya ini pakai paku biasa temen temen oh iya kelemahan dari kayu palet itu sendiri kadangkan ada bekas lubang kayu lubang paku ya temen temen kalau temen temen ada dempul atau kok ingin dempul juga nggak apa-apa nggak usah ditumpul juga nggak apa-apa tersalah temen temen nggak ada kearusan karena emang kalau ada bolong-bolongnya bekas paku ini juga mengurangi keindahan dari raib ini sendiri maaf ya temen temen untuk kameranya agak kurang ke atas jadi kurang jelas beberapa bagian tapi saya harap sih temen temen paham prosedur yang saya lakuin mudah banget kok temen temen tinggal paku-paku aja penting dikira-kira aja sampai benar-benar presisi kalau dirasa satu paku kurang kuat langsung pakai dua paku atau tiga paku disesuaikan aja karena kadang kalau cuma dikasih satu paku belum kuat karena lem itu lem yang saya rekatkan tadi kan belum kering jadi belum terlalu kuat untuk tingkat kerekatan kayu simpel banget temen temen pasti bisa ngikutin ya di rumah oke temen temen udah jadi ini bentuk bentuknya udah kelihatan seperti apa ini saya tambahin pakunya biar makin kuat karena kadang masih goyang-goyang oke selanjutnya ini saya gosok ya temen temen biar halus biar lebih rapi hasilnya kita gosok pelan-pelan sampai sekiranya merata kalau dirasa udah beres gosoknya langsung kita lakukan finishing untuk finishing saya nanti akan pakai punya biotin ya natural oil dari biotin ini saya pakai natural oil dari biotin jadi langsung di olesin aja untuk finishingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke udah beres temen temen langsung bisa kita pakai nah ini adalah hasilnya temen temen simple gampang tapi hasilnya udah cukup bagus temen temen buat pajangan di depan rumah ataupun mungkin di dalam ruangan juga masih pantas temen temen terima kasih buat temen temen yang udah nonton jangan lupa subscribe mohon maaf kalau ada salah salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih